Jadi, hari ini kita lanjutin lagi video kemarin. Ya, kemarin kan aku bilang kalau nggak rame, aku pukul ya. Aku nggak sehat itu, teman-teman. Aku nggak sehat itu ya, jadi nggak usahlah dilanjutin. Dan di sini kalian lihat, ini jam yang kemarin yang pernah aku unboxing. Wah, lebih bagus ya ternyata kalau kamera bagus, jadi tampaknya lebih bagus. Wow, ada autofocus tentunya. Ya, video kemarin itu ternyata, itu teman-teman, resolusinya itu 720 ya, 720p. Dan pas aku edit ya, ketahuan ya. Tapi sekarang udah aku coba setting lagi untuk videonya menjadi 1080p dengan 30fps ya. Wow. Oke, kita lanjutin aja untuk video yang kemarin ya. Bim salah, Bim jadi apa? Propropok, sah! Ah, yeah! Ini adalah Tamiya Victory Magnum, super cepat katanya. Ya. Inilah yang harus kalian ketahui ya, kita buka dulu. Di sini aku akan jelasin. Sah! Mungkin sebenarnya aku mau record untuk... Apa tuh rakit Tamiya ini, tapi nggak mungkin karena aku slow hand ya, jadi lama sekali. Karena udah lama nggak rakit Tamiya, jadi sangat lama. Jadi aku hapus aja videonya. Sangat lama teman-teman, sumpah. Jadi dihapus aja, nanti jadi bahan olokan ya. Lama berdah rakit itu doang gitu, karena gue udah lama. Dan di sini, coba kalian lihat, udah semua ya. Nggak ada lagi spare part-nya yang ketinggalan di sini, udah jadiin satu di sini. Jadi kita minggirin dulu yang ini. Oke, di sini kalian harus tahu ya. Nah, kita buka ya. Inilah kenapa kita itu... Kata original itu harus ditanamkan di diri kita ya. Jangan beli yang replika. Jangan hanya terpancing dengan harga murah ya. Ingat, seperti rice cooker kemarin ya. Jangan terpancing dengan harga murah, ingat teman-teman. Beda kalau memang mereknya udah terkenal ya. Walaupun murah, tapi mereknya udah terkenal, lain ceritanya gitu. Tapi kalau dia nggak ada merek, dan sangat-sangat bisa dibilang replika, seperti ini jadinya. Kita buka, memang bagus sih. Coba kalian lihat. Wow, rollernya berputar dengan baik. Tapi di sini ya, kita buka. Nah, di sini. Di sini kita lihat bagian belakang ini. Nah, ini nggak terlalu kelihatan nih. Coba kita dekati lagi. Di sini ada selah-selahnya gitu, teman-teman. Nggak full. Untuk penutup dari Dynamo-nya, motoriknya ini, itu sangat-sangat tidak tertutup. Jadi, jadinya seperti ini. Kalian lihat. Ini kan aku jadiin mini 4WD ya. Sebenarnya mau 2WD aja ya. 2WD. Tapi nggak mungkin. Karena memang kita khususin buatin aja, dilengkapin ini. Kalau tamiah yang ini ya. Ya, di sini lihat nih. Lihat tuh. Kear-nya tidak berputar dengan sempurna. Karena kenapa ini nggak press. Nggak bisa press gitu, teman-teman. Padahal, udah press di sini ya. Di bawahnya ini. Nih, lihat nih. Tapi kalau kita tekan sedikit, dia mau putarnya. Tapi tekannya sakit nih coy. Nah. Memang mau putar, tapi masih juga. Kenapa? Seperti ini, teman-teman. Kita buka ya. Kita buka. Untuk bagian motoriknya, Dynamo-nya kita kasih tahu dulu. Inilah pentingnya kalian kalau beli barang. Jangan mau yang replika. Beli yang original. Hasilnya seperti ini. Iya, kita buka dulu. Nah. Ini tuh nggak berputar. Gear di dalam sini itu tidak berputar, teman-teman. Yang di dalam sini, itu tidak berputar. Tidak mau berputar. Tapi kalau kita buka penutup, dari... Aduh, patah, teman-teman. Pada pelan-pelan aku... Aduh, patah kan? Aduh. Gimana ini, teman-teman? Patah ini. Sangat lembut. Ini pokoknya untuk... Sasis-nya juga, gitu, teman-teman. Untuk Super One-nya. Bukan... Apa kemarinnya? Ya, Super One. Salah aku bilang kemarin. F1 kemarin. Super One ini sangat tipis, gitu, teman-teman. Kalau yang Ori, ternyata... Lebih tebal. Aku lihat review orang... Apa tuh? Rakitamiya, ya. Yang Ori dan nggak Ori, ya. Ini memang lebih tipis, ya. Untuk sasis-nya. Sasis-nya. Ya, kalau di gini-gininya... Baru berputar, nih, teman-teman. Ya, nih, gearnya baru bisa berputar. Nah. Nah. Iya, tapi kan nggak mungkin. Nggak pakai penutup, melayang ini gearnya. Ini berapa sih? Gear berapa sih? 3 per 4, ya. Kata orang sih 3 per 4, ya. Nggak tahu juga gue. Nah. Itu sih. Aku juga belum coba untuk kekuatan Dinamo-nya. Karena... Belum ada baterainya, gitu, teman-teman. Sorry. Ya, jadi gitu, teman-teman. Harus beli yang Ori. Ingat, ya. Jangan terpancing dengan harga murah. Makanya aku sebenarnya... Buat konten kayak gini... Biar kalian tahu. Dihancurin aja, gitu, kan. Tapi gue nggak mungkin lah. Nggak enak dilihat, gitu, teman-teman. Ngancurin barang, dibilang Rija nanti, ya. Kayak orang kaya aja, lu, katanya, kan. Padahal orang yang nonton nggak tahu... Kalau barang yang aku unboxing atau review ini... Itu sangat tidak cocok untuk digunakan. Tapi kalau untuk pajangan mungkin bisa, ini ya. Mungkin gue pajangin aja, ya. Nanti kalau ada rezeki... Aku insya Allah akan beli yang original, ya. Ya. Untuk ini motoriknya, ya. Dan di sini kalian bisa lihat. Nah, di sini berputar, dong. Lihat, nih. Berputar, dong. Berarti ada kesalahan dari di sini tadi, ya. Penempatan di Dynamo dan gear-nya. Iya. Lihat, nih. Ini berputar, ya. Nah. Tapi gitu, guys. Sebenarnya... Kalau mau cepat, Tamiya itu jadiin 2WD, ya. Jadiin 2 aja. Jadi ini dilepasin. Ini. Yang untuk motorik ke belakang ini dilepasin aja, gitu, teman-teman. Oke. Nah, seperti itulah. Itu aja minus dari ini. Yang lainnya bagus, sih. Untuk ini-nya. Untuk sayapnya. Untuk ini-nya. Roller-rollernya berputar dengan baik. Gitu, teman-teman. Tapi di sini, coba kalian lihat. Ini cacat sebenarnya, teman-teman. Ini bagian sini. Pantas nggak mau nempel, ya. Ini tuh... Bentar, kita kedekatin dikit lagi. Nah, ini tuh... Nggak simetris, gitu, teman-teman. Yang ini belok. Yang ini. Lihat, tuh. Kelihatan nggak? Yang ini simetris, itu lurus, gitu, kan. Nah, lihat dari sini, lihatnya, teman-teman. Kalau mau lihat. Nah, tuh. Kelihatan, kan? Nah, seperti itu. Oke, untuk next episode ya. Mungkin di konten berikutnya. Gue coba rakit lagi. Aku sebenarnya kemarin. Video kemarin itu, teman-teman. Coba aku tampilin dulu ya. Ini video yang kemarin. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Nah, teman-teman. Bagaimana video yang tadi? Sebenarnya itu aku ada Tamiya 1 lagi ya. Tamiya 1 lagi. Dan juga gue beli... Apa tuh namanya? Dynamo ya. Dynamo yang lebih bagus. Nanti kita akan coba untuk... Rakit... Tamiya yang satu itu. Semoga itu lebih baik ya. Untuk spare part-nya gitu kan. Ini nggak banget ya. Nggak bisa digunakan ini. Nggak bisa dipaksa ini, teman-teman. Tapi kalau yang itu nggak juga. Nggak bisa juga. Nanti terpaksa aku... Beli yang originalnya ya. Biar bisa digunakan. Biar bisa kita lihat dia jalan kemana-mana. Arenanya belum ada ya. Aduh. Oke guys. Mungkin batas ini aja video kali ini. Terima kasih semuanya udah memampir. Udah mau like and subscribe-nya. Semoga channel ini diperkembang. Amin. Yorobal. Alamin. Bismillah. Tahun ini 100 ribu subscriber. Ya maunya sih gitu ya. Semoga aja gitu teman-teman. Oke. Seperti biasa. Sebelum akhir jangan lupa like. Subscribe. Dan aktifkan loncengnya sebagai notifikasi. Jadi kalau aku upload video baru. Kalian nggak ketinggalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.